Belasan penumpang bus Sugeng Rahayu yang terguling di jalan raya di desa Jerugulung, Kejamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dugaan kuat akibat kelalaian pengemudi. Akibat kecelakaan tunggal bus Sugeng Rahayu Nopol W7216UZ yang sempat melintas di Jalan Nasional Madiun, Surabaya, sebanyak 19 orang yang terdiri dari penumpang dan awak bus. Saat ini tengah menjalani perawatan intensif di instalasi Gawadarurat RSUD Caruban. Bus Sugeng Rahayu Nopol W7216UZ tersebut melintang di tengah jalan hingga menyebabkan kemacetan di Jalan Nasional tersebut, disebabkan dugaan kuat pengemudi bus Ugal-Ugalan. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibdaroni Susanto mengatakan, bus tersebut membawa 37 penumpang beserta 3 kru bus yaitu Sopir, Kernet, dan Kondektur. Saat sebelum kejadian, bus yang dikemudikan Suwarto warga Salatiga Jawa Tengah melaju dari Madiun menuju Surabaya dengan kecepatan tinggi. Di lokasi kejadian berusaha mendahului kendaraan lain. Nah, saat berusaha mendahului dari arah berlawanan muncul truk, diduga kaget bus banting kemudika kiri. Saat bersamaan pula ada motor sehingga bus kembali banting kemudika kanan hingga akhirnya terbalik. Kemudian di depan kendaraan tersebut ada truk, kemudian setelah ada truk itu dia banting ke kiri. Kemudian setelah banting ke kiri, ada kendaraan sepeda motor di situ, kemudian dibanting ke sebelah kanan, akhirnya bus tersebut terbuli. Untuk korban saat ini sedang menjalani kerawatan di RSU di Caruban. Untuk korban ada 20 orang yang dirawat, untuk lukanya luka ringan. Seluruhnya luka ringan, tidak ada luka yang serius. Meski demikian, guna mengetahui secara pasti polisi akan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pengembudi bus dan sejumlah saksi. Tova Pradana, JTV, Madiun.